Intro Sedara tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di kawasan Lokbate, Gampung Cotabeg, Kejambatan Sukajaya, Kota Sabang, sudah mulai kelebihan kapasitas. Sejumlah upaya dilakukan, pemerintah diantaranya mengalokasikan tumpukan sampah sementara. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir atau TPA di Sabang yang terlentak di kawasan Lokbate, Gampung Cotabeg, Kejambatan Sukajaya, Kota Sabang, dinilai sudah mulai kelebihan kapasitas. Selama ini pemadatan atau trep yang sudah mencapai batas maksimal atau timbunan sampah sudah terlalu tinggi di area lahan seluas 19.851 meter persegi ini. Menurut PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di LJHK Kota Sabang, Muhammad Amin mengatakan, pihaknya memang sudah memiliki alokasi lahan yang berada dekat dengan TPA sekarang. Namun ia mengatakan, dukungan dari kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sangat diharapkan demi terwujudnya pembangunan TPA baru ini. Untuk sementara ini, pihaknya sudah menempatkan lokasi sementara pembuangan bertekatan dengan TPA sekarang. Amin juga berharap rencana pembukaan lokasi TPA baru di Sabang akan segera terwujud. Upaya yang pertama, kami di tahun 2020 ada pengadaan tanah untuk TPA baru. Jadi itu lagi kita desain untuk pembuatan TPA baru. Untuk saat ini, untuk mengatasi TPA lama itu, ada lokasi tanah penimbunan yang sudah lama. Ini nanti kami berupayakan untuk membuat penimbunan sementara TPA yang baru terbang. Volume sampah di Sabang menurut data yang disampaikan DLHK Sabang, rata-rata mencapai 17 ton per hari. Bahkan pada bulan suci Ramadan, jumlah sampah mencapai 19 ton per harinya. Dari Sabang, Mahfud, TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!